Ini akan diakhiri oleh pidato perutupan masa persidangan oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan kita langsung saja hantar ke tanda kejalan yang rapat pada hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas akan mengucapkan, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajaran Yang terhormat jajaran Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Hukum dan HAM Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wakiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita Perlu diketahui bahwa saat ini DPR tetap melaksanakan rapat dengan menerapkan protokol kesehatan Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditanda tangani oleh hadir fisik 92 orang, virtual 240, izin 55 orang sehingga berjumlah 387 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI Dengan demikian, korum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2022-2023 hari Kamis 15 Desember 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ditanda tangani Ketua Komisi 11 DPR RI Dr. Handes Haji Kahar Muzakir A-227 Terima kasih telah menonton! 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 DPR Republik Indonesia yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, setelah kita mendengarkan dengan seksama laporan Badan Legislasi DPR Republik Indonesia, maka kami selaku pimpinan rapat paripunan akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas Perubahan keempat RUU Tahun 2020-2024 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, perjalanan rapat paripunan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi perta pihak-pihak terkait lainnya atas kerjasama selama penyusunan Proklenas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas Perubahan keempat RUU Tahun 2020-2024 tersebut. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripunan Dewan hari ini, yaitu Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan ke-2 Tahun Sidang 2022-2023. Untuk itu, kami persilakan kepada yang terhormat, Ibu Ketua DPR RI membacakan pidato penutupan masa persidangan ke-2 Tahun Sidang 2022-2023 Dari atas podium. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati para wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati para anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan ke-2 Tahun Sidang 2022-2023. Politik adalah perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui suatu usaha, cara berfikir, cara bekerja, dan cara hidup Untuk dapat mengelola dan mengendalikan tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kami lihat sudah ada beberapa orang yang akan menyampaikan instruksi. Bapak-Ibu sekalian, kami persilahkan yang pertama kepada Bapak Abdul Fikri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih pimpinan DPR yang saya hormati, juga Ibu Ketua yang tadi sudah menyampaikan ada salah satu problematika yang besar di negeri ini, Salah satunya adalah status P3K dan kenapa saya sampaikan karena hari ini sudah tanggal 15 Desember 2022 Dan menjelang 1 Januari 2023 Urusan P3K khususnya di bidang pendidikan, guru, itu ada dari 925.000, itu sudah 293.000 sudah dapat kepastian, dapat formasi. Nah, kemudian yang sekarang sedang menunggu proses adalah 193.000. Nah, dari 193.000 itu, kita komis 10 sudah mendampingi dan hasilnya adalah 127.000 insya Allah ada formasi yang jelas Dan 65.954 sedang diproses, yang belum ada kejelasan adalah 19.013. Nah, ini hari ini heboh karena ada Bupati Wali Kota yang sudah menerbitkan surat bahwa per 1 Januari itu sudah tidak ada lagi honorer. Padahal ada yang belum diselesaikan, sekitar 65.000. Nah, oleh karenanya, lewat forum ini, saya mohon kepada Kemendipu Tristek, Kemenpan RB, kemudian BKN untuk menyelesaikan yang sudah lolos passing grade lebih dulu. Jadi, semua yang sudah lolos, 193.000, kecuali yang sudah meninggal dunia dan mengunturkan diri, ada 379.000, itu supaya diangkat segera 2022 ini. Karena masih ada 437.000 yang belum lolos passing grade. Dan mereka, kalau kemudian diberhentikan, itu artinya berarti sekolah-sekolah itu tanpa guru. Nah, oleh karenanya, sekali lagi, mohon lewat forum ini untuk supaya mungkin DPR bisa memfasilitasi agar Kemendipu Tristek, Kemenpan RB, BKN untuk menyelesaikan paling tidak yang 193.000 itu. Karena mereka, haknya adalah sudah lolos passing grade. Kemudian yang terakhir, pendidikan tidak bisa berjalan kecuali hadap guru dan tenaga kependidikan. Dan tenaga kependidikan, baik itu dari operator sampai penjaga sekolah, sekarang ini belum dilirik. Bahkan tidak ada formasi sedikitpun. Tahun 2021, 2022, dan mudah-mudahan 2023 mereka akan diurus. Terima kasih kepada pimpinan dan semuanya. Saya, Abdul Fikri Fakir, dari fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri, oleh sekotariat telah dicatat dan akan ditindak lanjuti. DPR melaksanakan paripurna terakhir di tahun 2022 ini. Yang mana mulai besok, tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 9 Januari, DPR akan memasuki masa reses, masa penutupan masa sidang, dan seluruh anggota DPR akan mulai turun ke daerahnya masing-masing untuk kemudian menyerap aspirasi, mendengarkan suara rakyat, dan tentu saja membantu masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Hari ini juga sudah disahkan undang-undang terkait dengan penguatan dan pengembangan keuangan yang mana kami harapkan dengan disahkannya undang-undang ini bisa memperkuat sektor keuangan, memajukan sektor keuangan secara lebih baik, lebih kuat, inklusif, dan tentu saja bermanfaat buat masyarakat. Banyak sekali hal yang sudah diperbaiki dalam pengesahan undang-undang P2SK ini, dan kami berharap bahwa sektor keuangan bisa bersinergi, bergotong-royong dalam membangun bangsa dan negara untuk bisa membuat sektor keuangan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan pada kesempatan ini juga, saya tentu saja sudah menyelesaikan, DPR sudah menyelesaikan hal-hal yang perlu kami selesaikan, dan hari ini juga sudah diketok prolegnas tahun 2023, di mana sudah disepakati bahwa ada 25 usulan rancangan undang-undang dari DPR, 11 rancangan undang-undang dari pemerintah, dan 3 dari DPD. Sehingga, insya Allah, di tahun masa sidang yang akan datang, terkait dengan undang-undang ini memang bisa dilaksanakan, dikerjakan, dan tentu saja diselesaikan sesuai dengan target prolegnas tahun 2023, yang mana semuanya itu tentu saja kami akan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelumnya, DPR sudah menetapkan atau mengesahkan, menyelesaikan undang-undang terkait dengan KUHP, bahwa kalau kemudian hal tersebut masih ada hal yang masih belum sesuai, masih ada perbedaan-perbedaan perpandangan, saya bisa sampaikan di sini bahwa memang sekarang menjadi tugas bagi pemerintah untuk dapat mensosialisasikan apa saja isi dari undang-undang tersebut, dan kita masih memasuki masa transisi 3 tahun, karena undang-undang tersebut akan berlaku pada tahun 2025. Jadi, untuk menyamakan pendapat, mensosialisasikan, kemudian apakah kemudian masih ada perbedaan-perbedaan, kita masih mempunyai waktu untuk bisa menyelaraskan hal tersebut, sehingga memang undang-undang yang sudah berlaku hampir 77 tahun ini nantinya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan di segala hal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.